Pertama tentu kita bersyukur ya Kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat Maka marilah kita selalu meminta pertolongan pada Allah Agar kita diberi kesehatan Kenapa? Karena kata Rasul Mohonlah kesehatan kepada Allah Kesehatan karena sesungguhnya karuni yang paling baik setelah Karuni yang terbaik setelah iman adalah sehat Jadi kita minta agar Allah berikan kesehatan kepada kita Nah satu tantangan yang menarik untuk kita bersama adalah Ketika Allah SWT dalam surat Anissa menyatakan Jandalah orang-orang itu takut pada Allah Kalau seandainya mereka akan meninggalkan anak-anaknya dalam wadah lemah Nah ada sebuah tantangan ya bahwa kita itu jangan sampai Anak-anak kita itu akan jadi anak-anak yang tidak berkualitas gitu Anak-anak yang lemah Lemah ekonomi, lemah inteleksual Lemah apa namanya Nah kesehatannya gitu ya Jadi kita ditantang oleh Allah Jangan sampai lah gitu Takutlah pada Allah Kita akan menjadi penyebab Lahirnya generasi yang lemah gitu Sebuah tantangan bukan untuk kita Nah sekarang kita Bagaimana upaya kita untuk menjawab tantangan ini Teman-teman ya Oke lanjut Nah dalam Pembinaan tumbuh kembang anak Ya tadi dalam rangka supaya anak-anak kita tidak lemah Itu ada istilah asuh, asih, asah ya Dulu di televisi itu ada suatu kuis yang namanya Asah, asih, asuh Nah ini kalau urutannya menurut ilmu kesehatan anak Sebenarnya adalah asuh, asih, asah gitu Asuh itu yang terkait dengan pembinaan kesehatan Makanan ya Tandang pangan, papan, perumahan Itu namanya asuh Kita penuhi itu kebutuhan itu Untuk anak-anak kita Itu namanya asuh Asih itu adalah pemenuhan kebutuhan anak-anak Terkait dengan perhatian, penghargaan, kasih sayang Ya itu asih Lalu asah itu adalah Pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak Terkait dengan pendidikan, pelatihan, pembentukan etika Apa namanya Maksudnya itulah diklat ya Kepribadiannya biar mantep Terdas, terampil Kalau dalam bahasa anak-anak SD itu Ada di sekolah kita itu Terdas, terampil, takwal Itulah kira-kira ya Jadi itu tugas asah kita Jadi asuh, asih, dan asah Baik kita lanjutkan Nah tadi Tadi saya meminta Mengajak teman-teman sekalian Bagaimana kita menjadi Sahabat tapi sekaligus pelindung Dari anak-anak kita Jadi kita ingin menjadi teman sehat Sehat Tapi juga sehati 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 ya One heart Satu hati ya Nah ini Bagaimana kita menjadi teman sehati Untuk anak-anak kita Ya Supaya anak kita itu sehat Terus ya Makin sehat Bagaimana yang pertama Tentu kita harus Mencegah Agar anak kita Tidak sakit Yang kedua Mengenali Kejala-kejala Dan tanda-tanda Sakit Ya Jadi ada deteksi Deteksi dini Untuk Mengetahui anakku Sakit apa enggak Sehat apa sakit ini Lalu yang ketiga adalah Kalau Sakit tentu Kita Kita obati Nah jadi memberikan Pertolongan pertamanya bagaimana Boleh enggak kita Ngobati sendiri Nah ini yang mau kita bahas Setelah itu Kalau boleh Kapan kita harus Kedokter ya Kapan anda harus Kedokter Dan juga Bagaimana kita Mengenali Tanda-tanda Bahaya yang Ada pada Anak-anak kita Itulah yang Pengen saya ajak Diskusikan Kepada teman-teman Kalian pada hari ini ya Oke lanjut Yang pertama Tentu bagaimana Kita Menjaga Agar anak kita Yang sehat Tetap Sehat Nah kalau Rasulullah Sallallahu'ala A'liwassalam Pernah menyatakan Dari sahabat Jafir ya Hadisnya itu R.A Beliau mengatakan Begini Setiap penyakit Ada obatnya Maka Bila telah Ditemukan dengan Tepat Suatu obat Terhadap Suatu penyakit Ini saya akan Sembuh Dengan izin Allah Azza wa Jal Jadi dengan Hadis ini Kita menyimpulkan Bahwa Yang namanya Kesebuah Penyakit Itu ada Dua syarat Yang pertama Obat Yang tepat Yang kedua Adalah izin Allah Ijin Allah Jangan dilupakan Nah Perlu saya Samaikan disini Bahwa Yang namanya Obat itu Dalam dunia Kesehatan Ada obat Untuk Mengobati Yang sudah sakit Namun ada juga Obat yang Digunakan Untuk mencegah Agar tidak sakit Nah ini yang Dikatakan sebagai Obat Preventive Preventive itu Yang spesifik Yang namanya Vaksin Vaksin Ada juga Yang bukan vaksin Misalnya Antibody Yang sudah siap Jadi Kalau vaksin itu Adalah Membangkitkan Antibody kita Dalam tubuh Dengan cara Memberikan Antigen Nah pada Keadaan Tertentu Proses Membangkitkan Antibody Ini kan Lama ya Lama ya Bisa Dua bulan Tiga bulan Baru Berhasil Baru Cukup Jumlahnya Maka Dalam keadaan Tertentu Diperlukan Langsung Diberikan Antibody Misalnya Misalnya Pada Anak-anak Yang ibunya Sakit Hepatitis Atau HBS AG-nya Positif Maka Selain Diberikan Vaksin Untuk Pelindungan Jangka Panjang Vaksin Hepatitis B Juga Diberikan Antibody A Immunoglobulin Anti Hepatitis B Yang sudah Siap Pakai Langsung Disuntik Dia Langsung Siap Pakai Itu Yang akan Disiapkan Untuk Melawan Hepatitis Secara Cepat Sementara Untuk Jangka Panjang Kita Menggunakan Vaksin Maka Bayi Yang Ibunya Hepatitis B Atau Bayi Yang Ibunya HBS AG-positif Itu Akan Diberikan Vaksin Hepatitis B Dan Antibody Immunoglobulin Anti Hepatitis B Sekaligus Jadi Dua-duanya Kita Suntikkan Itu Karena Tantangannya Sudah Terjat Sudah Ada Di depan Mata Tapi Kalau Untuk Mencegah Hepatitis B Jangka Panjangnya Kita Berikan Vaksin Hepatitis B Nah Itu Jadi Beritanya Jadi Bahwa Dalam Obat Dalam Nesehat Ada Obat Yang Namanya Vaksin Obat Antibody Ya Ada Juga Yang Sifatnya Memang Kuratif Untuk Mengobati Penyakit Yang Sudah Muncul Begitu Ya Untuk Obat Sendiri Nanti Yang Kuratif Itu Ada Obat Untuk Menghilangkan Gejala Saja Ada Obat Yang Untuk Menghilangkan Penyebabnya Kalau Misalnya Demam Baru Sehari Dua Hari Belum Tahu Penyebabnya Dan Kemungkinan Hanya Virus Saja Maka Obat Nya Adalah Obat Demam Anti Demam Sebagai Obat Untuk Menghilangkan Atau Mengurangi Keluang Demamnya Penyebabnya Apa Belum Tentu Perlu Obat Cuka Misalnya Itu Virus Tidak Perlu Obat Virus Flu Biasa Tidak Perlu Obat Cukup Dengan Istirahat Dia akan Hilang Tapi Kalau Virus Yang Lain Ya Mungkin Perlu Obat Apalagi Kalau Bakteri Tentu Dia Perlu Antibiotik Demikian Seterusnya Oke Lanjut Nah Sekarang Kembali Pada Pertanyaan Apakah Anak Saya Yang Perlu Obat Apakah Anak Saya Sehat Atau Sakit Nah Anak Yang Sakit Termasuk Bayi Baby Baby Kita Yang Sehat Itu Sirinya Adalah Tandanya Satu Aktif Kalau Babi Bayi Baby Tentu Aktifnya Gerak Gerak Semua Apa Namanya Semua Ini Semua Anggota Gerak Tubuh Bisa Aktif Lengan Tungkai Kaki Semua Bergerak Namanya Aktif Kalau Anak Anak Yang Sudah Bisa Aktif Jalan Jalan Lari Lari Yang Kedua Anak Yang Sehat Itu Mesti Harus Mau Minum Harus Mampu Mau Dan Mampu Untuk Minum Atau Bayi Netek Nenem Ibunya Dan Bisa Makan Dengan Baik Sehat Kalau Tidak Bisa Minum Apalagi Setiap Minum Muntah Berarti Tidak Sehat Lalu Berikutnya Adalah Tidak Anaknya Komunikatif Bisa Bicara Bisa Mendengarkan Merespon Itu Namanya Komunikatif Dan Yang Terakhir Tentu Tidak Ada Keluan Barangkali Memang Keluan Itu Kadang Disampaikan Kadang Hanya Diekspresikan Dengan Dengan Gestur Dengan Apa Namanya Perubahan Sikap Berlaku Itu Namanya Keluan Tidak Harus Keluan Dikatakan Bu Saya Demam Oke Lanjut Jadi Kalau Ada Salah Satu Di Antara Empat Tanda Ini Berubah Berarti Mungkin Anak Mengalami Sakit Berikutnya Adalah Bagaimana Kita Mencegah Mencegah Agar Anak Tidak Sakit Dan Tidak Mengalami Kecelakaan Kecelakaan Itu Bisa Kecelakaan Rumah Tangga Tidak Kecelakaan Di Jalan Kalau Di Mencegah Penyakit Tentu Yang Sudah Teman-teman Sekalian Sudah Tahu Imunisasi Tadi Sudah Termasuk Covid Juga Ada Imunitasinya Lalu Makanan Yang Bergizi Jangan Sampai Makanannya Jangput Jangput Itu Artinya Tinggi Kalori Tinggi Lemak Namun Rendah Serat Proteinnya Juga Kadang-kadang Rendah Itu Namanya Jangput Gambar Sebelah Kiri Atas Tolong Dihindari Kalau Namanya Sekali-sekali Boleh Sekali-sekali Lalu Sebelah Kanan Bawah Sebelah Kanan Atas Itu Suplemen Bagaimana Suplemen Suplemen Ada Suplemen Yang Memang Dianjurkan Oleh Dokter Misalnya Suplementasi Zat Besi Itu Memang Dianjurkan oleh Dokter Anak Pada Bayi Di bawah Usia 2 tahun Memang Diberi Suplementasi Zat Besi Di atas 2 tahun Juga ada Suplementasi Zat Besinya Namun Bisa 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 Seminggu 2 kali Nanti Diberi Lagi Remaja Juga Ada Suplementasi Zat Besi Seminggu 2 kali Tuka Mengapa Suplementasi Zat Besi Diperlukan Karena Banyak Anak Indonesia Yang Mengalami Anemia Padahal Anemia Akibat Defisiensi Zat Besi Itu Tidak Hanya Menyebabkan Lemes Pucat Tapi Menyebabkan Anak Menjadi Kurang Terdas Kurang Aktif Dan Seterutnya Kurang Konsentrasi Lalu Yang Bagian Kanan Bawah Gambarnya Itu Ada Poison Jangan Sampai Anak Kita Terkena Keracunan Jadi Tolong Apapun Cairannya Ataupun Padat Benda Padat Yang Mengandung Racun Yang Dapat Merusak Tubuh Anak Jangan Sampai Mudah Dijangkau Oleh Anak Ini Pengalaman Pahit Dari Teman Saya Punya Adik Teman Saya Punya Adik Adik Suatu Saat Meraih Minuman Keras Air Keras HCL Lalu Diminum Tuka Bakar Akibatnya Esofagus Kerongkongan Kebawah Itu Luka Bakar Dan Parah Airnya Meninggal Jumlah Kemudian Saya Juga Tampilkan Gambar Baby Walker Baby Walker Itu Sebenarnya Juga Tidak Dianjurkan Ya Kecuali Diawasi Karena Kadang-kadang Pakai Baby Walker Itu Kemudian Bayi Akan Meluncur Lalu Lepas Atau Jungkel Jatuh Di Film Film Pendek Juga Digambarkan Ada Bayi Bayi Begini Lalu Meluncur Sampai Kejalan Raya Hati-hati Jadi Untuk Latihan Bayi Berjalan Tidak Perlu Dengan Baby Walker Seperti Ini Baik Lanjut Aneka Mata Maksudkan Rumah Tangga Lalu Aneka Penyakit Juga Kita Hindari Kita Cegah Baik Penyakit Kisik Penyakit Rohani Atau Psikologis Dan Penyakit Mental Penyakit Fisik Itu Macem-macem Infeksi Maupun Non-infeksi Penyakit Mental Penyakit Perjiwaan Stres Lalu Depresi Sampai Dengan Visobren Dan Sebagainya Lalu Yang Penyakit Rohani Maksudnya Penyakit Psikologis Seperti Iri Dengki Gampang Putus Asa Yaitu Penyakit Rohani Psikologis Yang Perlu Kita Hindari Anak 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 Kita Dan Ini Memerlukan Pola Asuh Yang Baik Dari Orang Tua Baik Lanjut Sekarang Bagaimana Kalau Sudah Terlanjur Sakit Bagaimana Terlanjur Sakit Terlanjur Sakit Kalau Sakit Masih Satu Sampai Dua Hari Tidak Tanda Bahaya Dan Orang Tua Sudah Punya Pengalaman Atau Cerita Dari Orang Lain Pengalaman Orang Lain Jadi Ambil Pelajarannya Silahkan Kita Bisa Melakukan Pertolongan Pertama Misalnya Memberikan Obat Turun Panas Parastamol Hati-hati Yang Penting Dosisnya Sesuai Lalu Catatan Saya Adalah Tolong Obatnya Obatnya Itu Tolong Obat-obat Yang Memang Terdaftar Di Departemen Kesehatan Kementerian Kesehatan Nah Itu Saya Kira Itu Pertolongan Pertama Demam Satu hari Dua hari Tidak Apa-apa Asal Tidak Ada Tanda Bahaya Tidak 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 Bahas Tidak Tidak Bahaya Tapi Sakit Satu Sama Dua hari Umumnya Selama Tidak Tanda Bahaya Aman Untuk Kita Mencoba Mengobati Sendiri Boleh Demam Kalau Satu Dua Hari Masih Boleh Kalau Tiga Hari Hati-hati Sudah ada Kemungkinan-kemungkinan Dipertimbangkan Dengan Bantuan dokter Apakah Demam Berdara Ataukah Penyakit-penyakit yang lain Yang harus Dideteksi oleh dokter Yang itu Tidak bisa Dideteksi Lewat Medsos Harus Periksa Jadi Jangan Takut Juga Periksa Kedokter Kalau Memang Sudah Waktunya Harus Oke Lanjut Kapan Kalau Begitu Kedokter Ya Kan Nyambungnya Di situ Ya Tadi Kalau Sudah Mencoba Mengobati Sendiri Satu Dua Ini Tidak Baik Tidak Membaik Ya Silahkan Dipertimbangkan Ke Rumah Atau Kalau Anda Mulai Bingung Mulai Cemas Jangan Dipikir Sendiri Silahkan Periksa Kedokter Biar Dapat Teman Untuk Bercerita Ya Dapat Teman Untuk Memikirkan Ada Apa Anak Saya Ini Kok Enggak Sembuh Sembuh Lalu Yang ketiga Adalah Jika Memang Muncul Tanda Bahaya Nanti Kita Bahas Apa Itu Tanda Bahaya Dan Yang keempat Jika Kita Melihat Tubuh Kembang Anak Ini Kurang Sesuai Dengan Anak Seusianya Misalnya Anak Sudah Dua Tahun Kok Belum Bisa Jalan Ya Sudah Waktunya Kedokter Karena Jalan Umumnya Sekitar Umur 12 Sampai 15 Jalan Ini Dua Tahun Kok Belum Setah Setengah Kok Belum Silahkan Konsultasi Kedokter Oke Lanjut Sekarang Apa Tanda Bahaya Itu Tanda Bahaya Itu Ada Beberapa Di Antaranya Yang Pertama Adalah Kalau Ada Penurunan Sadaran Atau Munculnya Anak Nampak Kelisah Banget Ya Kelisah Banget Seperti Bingung Bingung Kelisah Itu Berarti Sudah Waktunya Teman Teman Menghubungi Atau Ketemu Dengan Dokter Anda Yang Kedua Kalau Ada Gerakan Yang Tidak Wajar Misalnya Tidak Terkendali Sepertinya Gerakan 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 Kejut Misalnya Atau Baik Sifatnya Umum Maupun Sifatnya Lokal Yang Bergerak Gerak Cuma Tangan Kanan Tidak Disadari Tidak Dikontrol Oleh Anak Itu Berarti Gerakan Yang Tidak Wajar Itu Harus Kedok Terduka Walaupun Tidak Selalu Bahaya Yang Ketiga Adalah Kalau Anak Sering Muntah Atau Tidak Bisa Minum Jadi Risiko Diderai Sangat Besar Silahkan Kemudokter Berikutnya Adalah Kalau Anak Sesak Napas Sesak Napas Itu Ada Tarikan Dinding Dada Kelihatan Cekung Atau Napas Yang Cepat Nampak Cepat Itu Salah Satu Itu Berarti Sudah Waktunya Teman Berkonsultasi Dengan Dokter Atau Ada Pendarahan Pendarahan Atau Nampak Pucat Secara Tiba-tiba Pada Anak Itu Berarti Perlu Bisa Pendarahan Bisa Suatu Hemolitik Jadi Darahnya Petah Juga Bisa Ada Ini Sekarang Saya Sedang Merawat Pasien Umur 5 Tahun Tentu Rahasia Tidak Sebutkan Namanya Sebelumnya Baik-baik Saja Dia Tiba-tiba Kemudian Kemarin Dua hari Yang Lalu Dia Mengalami Kepucatan Dan Nyeri Perut Kok Pucat Banget Lalu Orang tuanya Melihat Kok Kayaknya Kuning Lalu Masuk Rumah Sakit Sakit Dokter UGD Lapor Saya Saya Dianotis Itu Curiga Adanya Pemecahan Darah Merah Ternyata Pencetusnya Apa Saya cari-cari Saya cari Ada gak Makan Kacang Koro Ternyata Dia makan Kacang Koro Nah Setelah terjadi Anemia Hemolitik Hemolitik Pecahnya Darah Merah Sel Darah Merah Pecah Karena Sel Darah Merah Tidak Cukup Mengandung Enzim C-CPD G6 Bt Sehingga Ketika Ketemu Katang Koro Ketemu Obat Obat Tertentu Itu Dia Menjadi Pecah Sel Darah Merah Inilah Yang Namanya Anemia Hemolitik Atau Demam Yang Sangat Tinggi Ini Juga Tanda Bahaya Demam Yang Sangat Tinggi Mudah Terjadi Kejang Juga Atau Tanda Adanya Infeksi Yang Cukup Berat Inilah Beberapa Tanda Bahaya Yang Dibu Diwaspadai Oke Lanjut Nah Gambar Ini Kira-kira Apa Yang Bisa Dilihat Oleh Teman Teman Pesan Saya Tadi Mari Kita Mendampingi Anak Mendampingi Anak Dengan Penuh Kasih Sayang Dengan Penuh Perhatian Tegah Sakitnya Kalau Sakit Diobati Kalau Ada Gangguan Temu Kembang Harus Segera Dideteksi Dikonsultasikan Kalau Perlu Fisioterapi Dan Sebagainya Nah Ada Cerita Sahabat Umar Bin Hotob Melihat Tutu Nabi Muhammad Naik Uda Lalu Beliau Mengatakan Begini Wah Hebat Sekali Kudanya Tutu Nabi Lalu Bagaimana Jawaban Nabi Nabi Ternyata Tidak Mati Gaya Kalau Sahabat Nabi Sudah Memuji Kudanya Ternyata Nabi Muhammad Jalak Justru Yang Dikuti Adalah Tutunya Betul Kudanya Gagah Tapi Lebih Gagah Lagi Adalah Penunggang Nah Itulah Yang Dipraktikan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ketika Mendampingi Anak-anak Dalam ini Cucunya Tapi kan Itu Anak-anak Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Memberikan Contoh Yang Sangat Baik Untuk Membina Kesehatan Tumbuh Kembang Anak Membina Kesehatan Tumbuh Dan tumbuh Kendang Anak Tumbuh Kembang Anak Adalah Tugas Kita Bersama Untuk Terhadap Anak-anak Kita Kita Bisa Belajar Bagaimana Nabi Memberikan Kesehatan Sayang Pada Anak-anak Dan Kepada Cucunya Juga Kepada Anak-anak Yang lain Anak-anak Sahabat Yang lain Waktu itu Menemani Anak-anak Bermain Mau Mengadakan Lomba Lari Memberi Hadiah Madu Dan Bagainya Itu Semua Adalah Praktek Cara Nabi Membina Tumbuh Kembang Anak